Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Alright guys, selamat datang kembali di game The Infected. Kali ini kita bakal lanjutin lagi pertualangan kita di game ini guys ya. Oke, jadi banyak banget kemarin yang komen di video sebelumnya disuruh ngelanjutin lagi di game. Oke, jadi kita bakal lanjutin aja. Dan terakhir itu kita dapet kalau gak salah blueprint apa ya, gua lupa lagi blueprint apa gitu. Coba kita cek di bagian buku ya, kita lihat di mana sih, gua lupa dah. Oh ini nih, oke jadi kemarin itu kita udah dapet Loom Teknologi, kita udah dapet ya blueprintnya. Dan dari kemarin kan kita nyari yang namanya Advanced Workbench Technology ya, tapi belum dapet, tapi yaudahlah gak apa-apa, nanti aja kita carinya. Dan sekarang gua pengen coba memperbesar base gua lagi guys ya, lebih tepatnya rumah kita guys ya. Dan gua bakal coba hancurin ini dulu, kita bakal delete. Oke, ini kita ambil. Nah gua pengen bikin apa ya namanya ya, kayak apa ya, teras gitu, teras rumah guys ya. Jadi gua bakal bikin fondasi disini satu. Waduh, ini gimana caranya nih? Ini tanaman gua bakal hancurin dulu, tapi kayaknya bentar lagi bakalan numbuh. Jadi kita tunggu dia numbuh dulu aja kali ya. Oke, kita tunggu dia numbuh dulu aja guys, soalnya nanggung nanti sayang gitu kan. Bentar, ini gua ambil air dulu, gimana caranya anjay? Oke, kita ambil air dulu, cakep. Dan langsung kita masukin disini, biar cepet numbuh aja guys. Kenapa gak pake yang ini? Soalnya itu buat air bersih guys ya. Jadi gua gak ngambil air kotor pake yang gede itu. Oke, kita taruh disini, cakep. Kita tinggal tunggu aja, kayaknya bentar lagi bakalan mateng ya. Nah, kita bakal masukin bagian sini dulu nih. Kita ambil dulu locknya. Taruh disini, kita butuh enam ya. Oh my god, butuh enam banyak banget coy. Untung gua ada nebang-nebang gitu loh. Oke, ini kita ambil. Kita ambil disini, gimana cara ngambilnya? Klik kanan. Oke, kita masukin. Oke, udah jadi guys. Alright, udah jadi. Dan kayaknya kita bakal hancurin bagian sini deh. Gua bakal bikin pondasi ini. Gak bisa ditaruh apa? Aduh, anjay lah. Ini kita taruh. Gua bakal taruh ini dulu deh. Gua bakal taruh chopper ingot kita guys. Aluminium ingot deh, salah. Sambil ngebakar ini ya. Apa namanya? Aluminium ingot guys. Oke, ini kita ambil. Terus ini juga gua ambil. Oke, dan kita bakal masukin disini kali ya. Oke, kita masukin dulu guys. Cakep. Maksudnya kita memperbesar base. Kita sambil bakar aluminium ore-nya ya. Biar cepet jadi guys. Oke, terus kita tambahin kayu bakar. Pake stick juga bisa kayaknya. Dan kita bakal hidupin. Terus ini juga hidupin. Kayaknya gua bakal ambil kayu bakar dulu deh. Ini kita ambil. Oke, kita ambil dua. Dan kita bakal coba bakar disini. Sama satu disini. Oke. Oke, kita bakal masukin lagi kayu satunya ini. Nah. Alright. Dan kita bakal langsung aja hancurin gitu kan. Cakep. Kok gak dia, gak muncul apa-apa gitu loh. Besok lo kita ngancurin apa namanya bangunan tuh ada muncul kayak stick atau lock gitu loh. Setidaknya kan. Ini gak ada apa-apa men. Kocak juga ya. Oke, kita bakal bikin satu lagi fondasi disini. Set. Cakep. Nah. Jadi ini nanti teras guys ya. Ini buat mindahin ini nih. Apa? Buat taneman ini guys. Nanti kita bakal taruh di atas sini ya. Ini kita ambil dulu chamber-nya. Udah apa namanya. Udah bisa diambil. Oke. Terus ini kita hancurin. Oke. Ini kita hancurin juga. Ini hancurin. Oke. Cakep. Kita ambil dulu. Kita pindahin dulu kayunya disini. Oke. Udah jadi guys. Nah. Mantep ya. Jadi nanti tangganya itu dari sini guys. Oke. Tangganya bagusnya dari mana ya? Kayaknya dari sini bagus deh guys. Iya gak sih? Dari sini aja kali ya. Oke. Gue bakal bikin tangganya dari sini. Dan kita langsung bikin aja. Nah. Oke. Nice. Butuh berapa? Butuh 4 lock. Oke. Tenang. Disini ada banyak lock kita. Gue masukin. Cakep. Satu lagi. Set. Sudah jadi ya. Nah. Nanti gue bakal kasih pagar juga. Harus dilebarin apa enggak guys ya? Gue usah kita tutup dulu aja kali ya. Kita biarin dulu aja. Sampai-sampai nanti kalau kita mau lebarin bisa kita tinggal tambah kan. Gak perlu dihancur-hancurin lagi gitu loh. Oke. Sekarang kita tinggal bikin tempat nanam yang tadi ya. Plan. Nah ini dah. Kita bakal tanam disini. Oke. Di depan pintu guys. Mantap. Itu punya apa lagi anjay? Oh itu ada kelinci. Eh bukannya burung. Gimana ya? Gue penasaran loh cara bantai burungnya. Kalau kita panah dua kali mati enggak ya? Soalnya gue cuma punya panah dua guys. Oke. Burung mana burung? Itu burung kan? Wah itu burung guys. Oke. Kita pelan-pelan. Kita bakal panah. Aduh. Gue harap kena sih. Bismillahirrahim. Oke. Mati. Nice. Gila gue jago parah gitu loh boy. Oke. Dapet burung pertama kita. Oke kita dapet apa? Oh lumayan. Dapet bulunya banyak nih guys. Jadi kita bisa crafting ya. Oke. Kita bakal cari. Ternyata one hit guys ya. Burung. Kita panahnya one hit. Oke. Kita cari lagi guys. Wah ada babi hutan. Kenapa tuh? Mana dia anjay? Ah kaget gue. Kok tiba-tiba? Kok tiba-tiba nyerang apa sih? Ngebak. Untung dia ngebak anjay. Hmm. Gue tusuk. Gue tusuk ha. Nah ngebak kan lu. Nah enak ngebak. Hmm. Sini. Dia ngebak guys. Aduh. Gue getok kepala. Gue getok kepala lu. Oke. Dia ngebak dong gak jelas. Apa sih? Tiba-tiba nyerang gue. Kocak ya. Oke. Kita bakal pake bandit dulu. Oke aman. Dan kita bakal coba. Eh ya ampun ini gue males banget dah. Ini mulai diserang-serang sama binatang-binatang gak jelas nih guys. Ini kenapa sih ada. Oh my god. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Kenapa sih kok tiba-tiba dia nyerang gue. Apa mau lu anjay ya. Hmm. Sini. Hmm. Sini. Hmm. Gue pukul. Satu lagi. Hmm. Mati. Disamperin dong sama dia dong. Oke. Kita bakal masak aja ya dagingnya. Lumayan banyak nih. Gue bakal masak aja lah bodo amat. Salah sendiri. Kenapa dia datengin ke kita gitu gak? Oke. Kita bakar dulu. Mantap. Tuh babi. Jangan bilang ntar dateng lagi. Oh tuh ada beruang lagi. Anjay lah mati ini gue. Oke. Kita bakal nanem ya. Udah gue masukin tadi locknya. Dan kita bakal coba tanem lagi ya watermelon. Coba. Gue penasaran. Watermelon tuh di kotak gak sih ada gak sih bijinya? Udah gak ada cuy. Adiknya cecumber doang. Yaudah lah. Mau gak mau lah guys. Oke. Kita tanem lagi cecumber disini. Set. Terus satu disini. Oke. Terus tinggal kita siram ya. Gimana ya? Kita minumin aja kali ya. Kita drink dulu. Sisanya kita siram kesini ya. Biar cepet guys. Oke. Ini kita siram juga. Oh habis lagi. Wah habis coy. Oke. Kita bakal coba ambil air dulu. Kok gak bisa sih? Ntar gue ambil air dulu guys. Ini kita ambil. Set. Cakep. Baru kita taruh disini. Oh iya gue pengen bikin ini ya. Spear ya. Soalnya spear kita udah hancur guys. Jadi gue bakal bikin spear. Spear itu bikin pake apa? Gue lupa lagi. Kita bakal bikin spear. Spear itu pake stone blade. Firewood. Sama flan fiber. Set. Kita taruh sini. Ini lima. Stone blade. Oke. Kita bikin spear. Nice. Sisanya kita bakal coba bakar disini aja kali ya. Eh jangan. Di dalam aja. Buat bakar batu ya. Nah. Oke. Ini kita udah bisa ambil. Google ambil. Set. Set. Nah kita bisa bakar ore yang satu ini guys. Oke. Aluminium kita udah banyak nih. Nanti kita bisa nih. Apa namanya? Bikin yang kita mau bikin kemarin tuh apa sih? Advance ya? Eh bukan. Oil extractor ya. Buat bikin bensin apa-apa sih. Namanya gue lupa dah aja. Ini kita ambil. Ini kita ambil. Oke. Kita bisa makan daging yang udah kita masak tadi guys. Tapi disini enaknya tuh dagingnya gak busuk gitu loh guys. Aman-aman aja gitu kan. Ini catamber kita makan aja lah. Nah ini tanaman otomatis. Kalau hujan begini dia udah kesiram sendiri guys. Enak gitu loh. Oke. Kita masak air. Cakep. Dah biarin aja. Oh my god. Duh mau malem guys. Kalau kita tidur gimana nih? Wah itu ada burung. Ada burung. Kita coba panah lagi ya. Buat bikin ero nih guys. Oke nice. One shoot boy. Mantap kali. Kita ambil. Kita harvest. Oke. Dapet. Bulunya banyak boy. Dan kita coba bikin ini ya. Erow. Bikin erow itu pake small stone. Oke. Pake rup tapi coy. Oh my god. Bentar aja dah. Rup itu pake plant fiber. Coba kita bikin rup. Banyak-banyak. Bikin rup. Dua. Ininya dua. Plant fibernya dua. Oh my god guys. Oh my god. Tiba-tiba ada zombai. Kenapa tiba-tiba ada zombai dateng ke base kita. Oh my god. Itu gue liat satu guys. Wah ini zombainya. Zombainya udah mulai dateng ke base kita deh guys. Suaranya. Oh my god. Bikin ngeri aja boy. Sikat lah. Sini kau. Kau cuma sendirian kan? Gue bantai. Hmm. Mati deh guys. Oke. Gue cuma baru liat dia sendiri. Kita ambil aja. Oke. Oh my god. Ini udah lumayan ya. Mereka udah pada dateng nih guys ya. Jadi hati-hati ya. Dia malah keliling-keliling rumah gue tadi. Ngapain aja ya. Bahaya nih. Oke. Kita bakal crafting arrow dulu. Kita bakal crafting arrow. Kita masukin ini satu. Rocknya itu satu doang guys. Sama stone. Oke nih. Jadi nih arrow-nya nih. Oke. Kita bikin lagi guys. Cuma dapet satu doang ya. Kocak ya. Oke. Kita bikin lagi. Terus kita butuh stick. Salah. Anjay. Sticknya satu aja. Satu. Nah. Tuh. Ribet. Masalah ya disini tuh. Craftingnya tuh mesti satu-satu gitu loh. Gak bisa langsung sekali banyak gitu. Gak bisa guys. Kocak emang. Terus butuh bulu. Oh salah. Gue butuh ini dulu. Butuh apa namanya. Rope dulu guys. Kita butuh rope dulu. Oke. Ini rope satu. Small stick satu. Sama pider satu. Oke. Kita bikin lima dulu aja kali ya. Udah banyak-banyak. Eh suara apa itu anjay. Gue kira denger suara jombai. Oke suara. Oke ada jadi. Ada jombai kah? Dia udah mulai pada dateng nih guys. Ngeri gue. Oke nice. Aman. Kita butuh apa? Liat dulu. Kita butuh karbohidrat. Berarti kita makan cucumber ya. Kita makan cucumber. Kita ke protein makan ini berarti. Oke. Kita butuh minum. Kalau minum kita ambil disini aja nih. Oke guys. Kita bakal coba ke atas sini ya. Kita bakal ke Pambi Base. Buat nyari blueprint lagi guys. Oke. Kita bakal cari blueprint. Buat advanced workbench ya. Soalnya blueprint advanced workbench itu berguna banget guys. Oke. Ini gak terlalu jauh sih menurut gue sih. Lagi deket lah. Oke. Kita bakal langsung saja sekut gitu kan. Lari-lari. Di hutan. Sendirian gitu. Ntar ada jombai tiba-tiba. Itu mengerikan. Oke. Gue megang ini aja dah. Gue megang apa namanya? Spear aja. Kita megang spear aja guys. Oke. Base nya di depan sana guys. Udah deket banget ini boy. Kayaknya base nya sama-sama aja deh. Cuman isinya aja beda gitu kan. Blueprintnya beda-beda gitu loh. Kocak juga ini game nya lama-lama ya. Kita. Ah kita bisa. Enggak nih. Enggak guys. Terny- Ah kaget gue anjay. Mati kok. Mati kok. Mati kok. Kaget gue anjay. Ternyata enggak guys. Pintunya kebuka yang ini ya. Oh my god. Kita coba kesini aja lari. Kita bakal cari bukunya. Kita cari buku. Biarin aja dia lari ke kita guys. Dia gak bakal ngejar kayaknya deh. Enggak kan aman. Kita cari bukunya. Enggak ada aman. Berarti di tempat satunya guys ya. Disini gak ada. Enggak ada aman aman aman. Wah kita harus liat sekitar guys. Oh kaget gue. Oke. Kita liat. Bantai. Eh jangan cabut kau sini. Baru dikapak sekali cabut. Dia kocak banget. Eh. Gue tusuk. Gue tusuk. Nah cabut gisono lu. Biarin dia dicabut guys. Oke. Nah ini kita dapet nih. Ya Allah dapet ini apa. Malah dapet. Blueprint ini guys. Apa namanya tuh. Kulkas ya. Oke dapet blueprintnya kulkas guys. Oke dapet satu lumayan lah. Gak ada lagi kah. Udah gak ada lagi guys. Udah cabut 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 cabut. Oh my god dia ngejar. Dia ngejar. Dia ngejar. Pergi lu sono. Pergi sono. Tiga ya. Oh ini nih si mbak sister ngesot ya. Ke bantai. Tiga. Oke nice. Lumayan dia dapet biji-bijian juga tuh. Kita bakal cek dulu disini. Ada apa enggak. Kayaknya udah gak ada guys. Aman. Oke. Kita cek gak ya. Oh. Kita cek bagian sini guys. Beda 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 beda. Ini beda dibangunnya ini. Tapi kayaknya gak ada apa-apa deh. Oh kaget gue. Lu jauh nyerang gue. Kok tiba-tiba sakit sih. Ini cabut loh. Beda guys. Ternyata guys. Gue tarik kata-kata gue tadi guys. Ternyata dia gak copy paste deng. Beda kali ini ya. Oke aman. Udah gak ada apa-apa. Kita coba cek bagian sini. Sampai tau ada buku lagi gitu kan. Oh udah gak ada buku coy. Ya satu doang pasti. Yaudah lah. Oke. Kita udah di base. Dan kita udah dapet yang namanya blueprint kulkas ya. Jadi kita bakal langsung saja masukin blueprintnya disini. Cakep. Udah kebuka. Jadi kita udah bisa bikin kulkas guys. Mana nih. Ini kita udah bisa bikin kulkasnya. Cuman. Kayaknya kulkas ini bikinnya pake advanced workbench ya. Jadi nanti kita harus cari dulu advanced workbenchnya. Baru kita bisa bikin item-item yang lain guys ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini sampai disini dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Jangan lupa like video ini. Dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga untuk kasih saran di kolom komen guys. Oke. Dan sampai jumpa di video ini guys. Bye bye.